Halo, Kak Oji manggil kamu namanya siapa? Kan namanya sih panjang sekali. Askiya, Kak Oji. Askiya? Askiya umur berapa sih kamu? Umur aku 10 tahun. 10 tahun berarti kelas 4 atau kelas 5? Kelas 4. 4 SD. Kamu asalnya dari mana? Asal aku dari Kalimantan Barat, tapi tinggalnya di Bekasi. Eh, tadi Kak Oji sempat mention nih, kalau narasumber kita hari ini itu sangat suka mengenakan kebudayaan, sorry, mengenakan kebaya dan juga cintakan kebudayaan Indonesia. Salah satunya selalu menggunakan batik dan juga kebaya. Nah, Kak Oji mau tanya nih, kamu sangat tertarik dengan kebudayaan batik, itu gimana ceritanya awalnya? Siapa yang ngajarin? Aku suka kebudayaan Indonesia itu dari waktu kecil. Jadi kan kalau yang keluarga lain ya, jalan-jalannya tuh ke mall mungkin. Tapi kalau Umi, Abi aku, seringnya tuh ngajaknya tuh ke tempat-tempat yang mengenalkan tentang kebudayaan Indonesia. Oh, jadi ke museum gitu. Iya, gitu. Tempat-tempat bersejarah. Iya. Tapi kamu dari kecil emang suka kalau dia ke sana? Iya. Kalau dari contekan yang Kak Oji pegang nih ya, katanya kamu terpilih menjadi Duta Sosial Media 2023 dan Little President 2024. Itu gimana ceritanya sih? Coba yang pertama dulu, yang Duta Sosial Media. Waktu kelas 1, aku tuh giginya ompong. Oh iya? Iya, sering dikatakan nenek-nenek. Nggak bakal ketawa. Diledekin tuh sama temen-temen aku. Nah, kata Umi, aku jangan sedih. Kamu nggak boleh ngebalas balik, itu dosa nanti. Nah, katanya jadiin kekurangan kamu tuh sebagai kekuatan. Nah, jadi di pikiran aku tuh kan, nenek-nenek itu identik sama kebaya dan kebatik. Nah, ketemulah sama ajang duta kebaya dan kebatik-kebatik ini. Nah, jadi di situ aku lulus jadi finalis perwakilan kota Bekasi. Nah, dari situ aku baru mulai tertarik dengan kebaya dan juga kebatik. Aku belajar tentang kebaya dan juga kebatik nih, Kak Ojib. Mungkin karena itu kalian terpilih menjadi Duta Sosial Media Kebaya dan Batik Celik Indonesia. Keren banget. Berarti dari kecil kamu sudah menggunakan sosial media untuk hal yang positif. Untuk memberikan informasi terutama tentang kebudayaan Indonesia yaitu kebaya dan juga batik. Jadi awalnya gara-gara dibully ya, suka dikatakan nenek-nenek. Oh, nenek-nenek kan identik sama kebaya. Ah, udah aku sekarang aja pakai kebaya sama batik gitu kan ya. Tapi malah kan menjadi sebuah prestasi. Terus kalau yang jadi Little President 2024, nah itu gimana? Nah, jadi tuh kita disuruh pidato tapi temanya bebas. Nah, disitu aku mengangkat tema itu tentang kebudayaan Indonesia yaitu kebaya dan juga batik. Oh gitu, terus? Nah, disitu aku pakai pakaiannya itu kebaya dan juga batik juga. Jadi saat pidato kamu pakai kebaya dan juga batik? Iya. Atau begitu kamu berpidato tentang kebudayaan Indonesia terutama kebaya dan juga batik? Masih bersama Kak Ojib, Askiya dan juga teman-teman dari SMA Bintang Kejurah Cengkareng di kelasnya Anak Indonesia. Tepuk tangan dong. Wah, ini kita tentunya masih semangat banget. Saking semangatnya, wah kok Askiya udah ganti baju aja nih? Ini pakai kebaya lagi? Iya. Wah, sekarang ganti baju warna coklat. Kenapa ganti kebaya? Kayaknya ada sesuatu yang spesial nih. Iya dong, aku kan mau mendongeng budaya. Oh gitu, nah udah dibocorin duluan nih mau mendongeng budaya. Jadi teman-teman semuanya ya, ini pas banget dengan segmen berikutnya. Jadi Askiya kalau di kelasnya Anak Indonesia itu ada challenge. Dan kamu harus terima tantangan itu baru nanti dinyatakan lulus apa enggak nih di kelasnya Anak Indonesia. Apakah siap menerima tantangan ini? Siap dong. Siap, bagus. Legenda Timun Mas, cerita rakyat dari Jawa Tengah. Di sebuah pulau yang Jawa hiduplah seorang janda tua yang bernama Bok Serini. Setiap hari Bok Serini bekerja di ladang di sebelah rumahnya peninggalan sang suami. Bok Serini hidup sangat kesepian. Ia merasa bahwa ia sangat ingin sekali memiliki seorang anak. Namun itu sudah tak mungkin karena ia sudah tua. Suatu ketika saat ia di ladang terdengar suara yang mengguncangkan sekitar rumah Bok Serini. Ternyata ada raksasa jahat yang menghampiri Bok Serini. Bok Serini sangat ketakutan. Ia mengira bahwa raksasa itu akan memakannya. Raksasa itu pun berkata. Ha 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 tenang saja Bok Serini. Aku hanya ingin memberikan biji mentimun ini kepadamu. Setelah dua minggu biji mentimun ini akan tumbuh dan mengeluarkan seorang bayi. Tapi ingat, di kebaik ini sudah dewasa, kau harus memberikannya kepadaku. Ha 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 ha. Raksasa itu pun pergi meninggalkan Bok Serini. Bok Serini dengan cecak cepat menanam biji mentimun itu di ladangnya. Dua minggu berlalu, biji mentimun itu sudah tumbuh menjadi timun yang besar, warna emas dan bersinar terang. Bok Serini pun sangat senang ia memetik biji mentimun itu dan membawanya ke rumah. Saat di rumah ia membelah biji mentimun itu dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya Bok Serini. Ternyata di dalam biji mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bukannya ia tak bahagia tinggal bersama anaknya. Tetapi semakin timun emas tumbuh dewasa, semakin besar kekhawatirannya. Karena ia akan selalu teringat dengan janjinya kepada raksasa. Nah, keesokan harinya Bok Serini memberikan empat kantung itu kepada timun emas dan berpesan untuk melemperkan kantung itu satu persatu. Tak lama setelah Bok Serini berbicara, sudah terdengar suara yang menggetarkan sekitar rumah Bok Serini. Ternyata raksasa itu telah tiba untuk menagih janjinya. Ha 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 ha, Bok Serini dimana anak itu? Atau ku hancurkan rumahmu? Dalam hitungan ketiga rumahmu akan hancur. Ha 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 ha. Raksasa pun menghancurkan rumah Bok Serini. Dengan cepat Bok Serini berteriak ke timun emas. Lari timun emas! Lari timun emas yang mendengar perkataan ibunya, segera berlari. Raksasa yang mendengar itu pun mengejar timun emas. Timun emas semakin ketakutan. Ia teringat dengan pesan ibunya. Ia pun melemperkan kantung pertama yang berisi biji mentimun. Seketika biji mentimun itu tumbuh menjadi tanaman yang saat lebat hingga melilit tubuh raksasa. Kantung kedua yang berisi jarum. Jarum itu pun berubah menjadi hutan bambu yang saat lebat dan tajam sehingga melukai tubuh raksasa. Ia pun melemparkan kantung ketiga yang berisi garam. Dan garam itu berubah menjadi lautan yang menenggelamkan raksasa. Ia pun melemparkan kantung keempat itu ke arah raksasa. Kantung keempat itu berubah menjadi lahar yang panas dan menenggelamkan dirinya. Dan menyenyapkan raksasa di dalam lahar tersebut. Timun emas saat bahagia. Ia pun kembali pulang ke rumah dan memeluk ibunya. Ibu aku berhasil mengalahkan raksasa. Mereka pun berpelukan sambil meneteskan air mataharu. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Sekian cerita dari Askiya. Terima kasih. Yeay. Keren banget. Silahkan duduk lagi sayang. Kalau Kak Oji punya pertanyaan. Kenapa kamu memilihnya itu mendongengkan cerita rakyat? Padahal kan mungkin anak-anak sekarang juga apa ya. Mungkin mereka familiarnya dengan cerita-cerita yang universal. Apalagi kayak semacam prinses-prinses gitu. Putri tidur lah gitu. Kenapa kamu memilihnya itu dongeng cerita rakyat? Nah aku juga ingin turut andil melestarikan muda Indonesia. Salah satu contohnya ini cerita rakyat. Dan juga aku gak mau nih cerita rakyat kita diambil oleh bangsa asing. Aku sering liat tuh. Cerita rakyat kita pernah digunakan tapi dibalik-balik sama negara itu. Oh iya? Iya jadi aku mau menjadi penjaga cerita ini kebudayaan Indonesia. Cuma kalau Askiya ini akan mempersembahkan sebuah tarian tradisional. Oke sekarang saatnya dikasih tau. Tarian apa yang akan kamu tampilkan? Tari Tidayu. Tari Tidayu? Tarian ini adalah melambangkan tiga etnis terbesar di Kalimantan Barat. Yang hidup berdantingan walaupun berbeda. Seperti semboyan kita yaitu Bineka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Berbeda-beda. Tetapi tetap satu. Tetapi tetap satu jua. Askiya boleh dong kalau misalnya Askiya punya pesan sama teman-teman di rumah. Ya mungkin sekarang pengen jadi kayak seorang Askiya gitu. Atau mungkin sekarang yang lagi bingung menentukan pengen punya cerita-cerita seperti apa. Nah silahkan teman-teman yang mau mendengarkan pesan buat Askiya silahkan. Teman-teman kalian jangan lupa ya untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang harus melestarikannya? Catet udah ya jangan lupa melestarikan budaya Indonesia. Karena kita itu sebagai orang Indonesia harus bangga. Karena budaya Indonesia itu luar biasa. Banyak beragam dan indah-indah gitu. Jangan sampai mau kalah sama budaya di luar sana ya. Karena kita itu kaya sekali. Oke tepuk tangan dulu dong buat Askiya. Keren sekali Askiya ini benar-benar mewakili anak bangsa Indonesia. Dengan segudang bakatnya, segudang mimpinya dan juga gerakan-gerakan. Yang mungkin terlihat kecil tapi impactnya percaya deh. Yang dilakukan Askiya itu banyak. Salah satunya yang tadi kau ajut ingat. Kamu itu konsisten untuk menggunakan kebaya dan juga batik. Sebagai ciri khas Askiya dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Teruskan sayang ya. Dan karena tadi Askiya juga telah menerima challenge di kelas anak Indonesia. Dan sepertinya berhasil. Maka dari itu kita nyatakan Askiya lulus dari kelas anak Indonesia. Tepuk tangan lagi dong. Kamu lulus, kamu lulus. Kamu keren ya. Terima kasih buat teman-teman dari SMA Bintang Kejora Cengkareng. Terima kasih ya guys. Sudah menemani Kaju dan juga Askiya di kelas anak Indonesia. Semoga obrolan kita bisa memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman. Ingat, jangan mudah menyerah. Kejar cita-cita setinggi langit. Dan yang paling penting adalah cintailah budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita yang melestarikan. Seperti Askiya bilang, siapa lagi? Jangan sampai kebudayaan kita ini diakui oleh negara lain. Dan saat ini Anda juga bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus. Yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga App Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus Discover Inspiring Content. Dan seperti janji Kak Ojib, kita akan segera menyemak penampilan Raida Askiya. Sekarang saatnya Kak Ojib pamit. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa.